Musim puasa dan lebaran Idul Fitri secara historikal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan ekonomi di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Hingga hari ini pertumbuhan ekonomi terbilang membaik, yaitu 4,47 persen dibanding akhir tahun 2017 lalu yang hanya mengalami peningkatan 2,7 persen. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri Gusti Reizal Eka Putra mengatakan peningkatan konsumsi masyarakat akan terjadi pada musim puasa dan lebaran. Selain dari kemajuan di sejumlah sektor industri, pada kuartal pertama 2018 terjadi peningkatan investasi pada beberapa sektor industri, misalnya industri pengolahan perkapalan, sektor minyak dan gas, serta industri penunjang migas. Di samping itu kuantitas ekspor terus saja meningkat, sedangkan jika diamati dari sisi sektoral, industri pengolahan, konstruksi dan tambang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di bidang pertambangan misalnya, adanya relaksasi dari pemerintah untuk memperbolehkan kembali ekspor boksit. Pada bidang properti di Batam juga sudah mulai bangkit. Dalam hal kondisi ini, masalah perizinan akan memegang peranan sangat penting pada laju pertumbuhan ekonomi. Perizinan yang mudah dan cepat akan berdampak pada kemudahan berusaha dan berinvestasi, sehingga gelet perekonomian akan terus terdongkrak naik. Demikian juga dengan industri elektronik dan semikonduktor. Terdapat beberapa perusahaan yang sudah meningkatkan produksinya. Pada bidang usaha mikro, turut mengalami perbaikan. Sebagian besar usaha kecil dan menengah atau UKM tampak mulai kembali ramai. Perbaikan infrastruktur, pembangunan tempat-tempat wisata dan keindahan kota, event-event pariwisata yang mulai gencar dilakukan akan meningkarkan jumlah wisatawan. Dan ke depan langkah ini lebih mudah daripada menciptakan atau mendatangkan industri baru. Memang kalau kita lihat memang sudah ada perkembangan yang cukup baik. Dengan meningkatnya investasi yang masuk, juga diberikan data yang terima dari BKP juga, dari Kepatam, juga dari BKP Bistan, itu juga ingat untuk investasi dari luar negeri, itu juga meningkat. Dan juga untuk kota kedua, karena kuasa kedua ini kan bersamaan dengan lebaran dan juga kuasa. Biasanya itu secara historikal, musim lebaran dan kuasa ini juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, terutama penyelesaian. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya di Batam, yang menjadi pusat perindustrian dan perdagangan, diperlukan adanya komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan demikian, di tahun 2019 nanti, target pertumbuhan ekonomi di Kepri mencapai 7%. Target tersebut merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo melalui Dewan Kawasan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam. Perbaikan pelayanan di bidang investasi dan kebijakan mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi adalah penunjang utama peningkatan investasi. Untuk itu, sinergisitas antara BP Batam dan Pemko Batam merupakan kondisi yang sangat penting. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.